Intro Ada begitu banyak orang yang berencana untuk membangun suatu bisnis, tetapi pada kenyataannya, sangatlah sedikit yang bisa mewujudkan keinginannya tersebut. Banyak hal yang bisa menyebabkan tidak diwujudkannya keinginan untuk membangun suatu bisnis, bisa jadi karena minimnya modal yang dimiliki, atau bahkan masih sulit untuk menemukan ide bisnis yang akan dijalankannya, dan lain sebagainya. Beberapa orang masih menganggap bahwa mencari ide bisnis merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Padahal, jika mengetahui teknik dan caranya dalam mencari ide bisnis, bukanlah hal yang terlalu sulit untuk dilakukan. Karena ide bisnis merupakan sesuatu yang terlihat sangat sederhana, namun justru memiliki nilai yang sangat penting dalam langkah awal membuka suatu bisnis. Dengan ide bisnis yang matang, sebuah bisnis yang kecil akan memiliki potensial untuk berkembang menjadi bisnis yang lebih besar. Untuk Anda yang masih bingung mencari ide bisnis, simak beberapa cara untuk mencari ide bisnis yang mudah dan efektif berikut ini. Yang pertama, bisa dimulai dari hobi dan keahlian yang dimiliki. Jika Anda memiliki hobi dan keahlian yang dimiliki, ini bisa menjadikan ladang bisnis yang menguntungkan bagi Anda. Anda bisa menerapkan hobi dan keahlian Anda dalam suatu bisnis. Jika Anda mengubah hobi atau keahlian yang Anda miliki menjadi suatu bisnis, Anda akan menikmati dengan setiap proses yang akan Anda lewati. Dengan begitu, Anda bisa lebih mudah untuk berkembang dan mudah untuk beradaptasi dengan bisnis tersebut. Jika Anda mempunyai beberapa hobi dan keahlian yang dimiliki untuk dijadikan ide bisnis, pilihlah dan bandingkanlah mana yang terbaik menurut Anda. Pilihlah bisnis yang menurut Anda paling menguntungkan dan minim akan modal, serta bisa membuat Anda senang saat mengerjakannya. Lalu yang kedua, dengan melakukan riset Cara yang satu ini mengharuskan Anda untuk merancang dan menyusun ide bisnis melalui riset guna menentukan jenis bisnis dan produk yang sekiranya dapat diterima dengan baik oleh pasar. Dengan melakukan riset pasar terlebih dahulu, Anda dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pasar Anda. Lalu kemudian, carilah ide-ide sekreatif mungkin untuk menciptakan produk yang inovatif yang bisa memecahkan masalah pasar tersebut. Melalui proses riset ini, Anda bisa mendapatkan hasil berupa jenis bisnis yang bisa dijadikan usaha Anda. Lakukan riset secara berkala untuk mendapatkan hasil yang tepat. Sesuaikan riset ini dengan target pasar yang ingin Anda bidik. Lalu yang ketiga yaitu, mendapatkan ide bisnis dari permasalahan orang lain. Selain harus mencari permasalahan yang dialami pasar melalui suatu riset, bisnis dapat tercipta dari permasalahan yang dialami oleh orang lain. Karena tanpa disadari, seringkali masalah-masalah yang Anda atau orang lain hadapi merupakan permasalahan yang juga dialami oleh pasar. Setiap permasalahan pasti membutuhkan solusi sebagai jalan keluarnya. Anda bisa menciptakan suatu bisnis dari solusi tersebut. Karena itu, Anda harus bisa jeli memahami kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah yang ada di sekeliling Anda sendiri. Contohnya, bila banyak mahasiswa dan karyawan di sekitar Anda, Anda bisa membuka usaha warung makan. Karena masalah mereka biasanya, kesulitan dalam mengatur waktu antara memasak makanan dengan mengurus pekerjaan atau tugas mereka. Dengan membuka bisnis warung makan, Anda bisa mengatasi permasalahan yang dialami oleh mereka. Lalu yang keempat yaitu, belajar dari kesuksesan pebisnis yang lain. Di saat Anda masih bingung untuk menemukan ide bisnis, Anda bisa belajar atau meminta saran dari mereka yang sudah sukses. Pelajari tentang apa yang dilakukan mereka saat mengembangkan suatu bisnis. Hingga mereka bisa sukses dalam menjalankan suatu bisnis. Karena biasanya, sebelum mereka menjadi sukses, pasti setiap pebisnis akan melewati suatu rintangan yang tidak mudah. Dari pelajaran tersebut, Anda bisa jadikan pebisnis lain yang sukses sebagai motivasi atau inspirasi bagi Anda. Anda juga bisa mengamati lalu memodifikasi bisnis tersebut dalam bentuk yang lebih baru dan inovatif. Tekuni bisnis tersebut dan ciptakan ciri khas dan nilai tersendiri yang membedakannya dengan milik para pesaing. Dan yang terakhir yaitu berbeda dengan yang lain. Ketika orang-orang membangun suatu bisnis berdasarkan pada apa yang sudah ada sebelumnya, Anda harus dapat mencari ide bisnis yang justru keluar dari kebiasaan, tetapi tetap menjadi solusi bagi pasar. Untuk mendapatkan ide bisnis yang unik, cobalah untuk berpikir out of the box atau berbeda dari yang lain. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang peluang-peluang bisnis yang jarang atau belum pernah dijalankan oleh orang lain, tetapi harus bisa sebagai solusi terhadap permasalahan konsumen. Dengan cara ini, ide bisnis Anda akan menjadi bisnis yang unik dan lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas. Demikianlah beberapa cara untuk menemukan ide bisnis yang bisa Anda ikuti. Karena ide bisnis ini memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu bisnis. Tanpa adanya ide yang tepat, bisnis akan menjadi tidak terarah dan sulit untuk berkembang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sukses selalu!